Video aksi pemalakan atau pungutan liar kepada para supir kendaraan di wilayah Tanah Abang viral di media sosial. Para pelaku kerap meminta uang atau pungutan liar, baik kepada kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang sedang mangkal. Peristiwa ini diketahui terjadi sejak tahun 2015. Berbekal rekaman tersebut, polisi menangkap para pelaku. Rabu sore, Subdit Resmob Direkturat Kriminal Umum Polda Metro merilis keempat tersangka. Dalam aksinya, para tersangka mengancam akan melarang kendaraan umum untuk mangkal jika tidak membayar uang setoran. Selain mengamankan empat tersangka, polisi juga menyita uang hasil memalak sebesar 400 ribu rupiah. Jadi mereka itu meminta uang kepada para supir bajai, kalau tidak diberikan, mereka tidak boleh menangkap di situ sehingga diusir. Nah, rata-rata setiap supir bajai ini dinyatai uang berpisah sekitar 20 ribu sampai 25 ribu. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.